Halo, balik lagi ke channel Krishna Aditya teman-teman Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Chord Sus teman-teman Nah, kebetulan sekali di channel ini belum ada yang membahas tentang Chord ini Sebenernya simple aja Jadi videonya cuma sebentar Karena kita hanya membahas 2 Chord aja Tapi Chord ini enak teman-teman Kalau kita terapkan saat kita bermain Entah solo, entah iringan Ini manis banget kalau kita bisa menempatkannya teman-teman Nah, bagaimana cara kerjanya? Simak terus Sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya Selalu dukung channel Krishna Aditya agar terus berkarya di dunia Youtube Klik subscribe itu gratis dan tidak menghabiskan tenaga teman-teman Tapi dengan klik subscribe, artinya teman-teman ikut serta membangun channel Krishna Aditya menjadi lebih baik lagi Terima kasih teman-teman Baiklah teman-teman, ini materinya Kita akan mulai dulu, ini materi untuk pemula Kita akan mengenal Chordsus teman-teman Jadi, ada macam-macam Chord ya di piano ini Dari Chord yang paling sederhana dan Chord yang paling rumit itu ada Nah, salah satunya adalah Chordsus teman-teman Kalau teman-teman mengenal Chord Mayor, kita coba lihat dari C Mayor ya Oke, C Mayor Kemudian kita akan menekan Chordsus disitu Artinya apa? Chordsus ini ada dua teman-teman Ada Sus 2 dan Sus 4 Nah, artinya Sus 2 ini Kita akan memindah Jari yang tengah ini Jari yang tengah ini Ke nada yang nomor 2-nya Nah, jadi begini Nah Jadi begini Ini Sus 2 namanya Kemudian Kalau Chordsnya Sus 4 Berarti Ininya dipindah ke Yang keempat sini Nah, jadi kayak begini Ini namanya Sus 4 Chords C Sus 4 Oke So Ini agak sedikit Sedikit Complicated ya Complicatednya Ya Ini Sus 4 Nah Ini adalah F Sus 2 Tapi kadang Orang juga bilangnya Chordsus tapi balikan Gitu Tanya Tapi ini Adalah F Sus 2 teman-teman Ya Ya Oke Sekarang kita masuk ke Penerapannya Ini videonya sebentar Ya Karena ini materinya simpel Tapi ini manis banget teman-teman Kalau kita terapkan di lagu-lagu yang mau kita mainkan Sekarang kita ambil progresi Misalnya 1 4 1 5 Misal ya 1 4 4 1 1 1 1 Oke ya Misalnya kayak gitu ya 1 Nah 1 4 1 5 Oke Kita coba pakai Chordsus Chordsus itu Kita bisa masuk ke Chords Yang di tangan kirinya Misalnya kita pakai Jadi Chordsusnya ini Kita coba pakai yang ada di tangan kanan Ya teman-teman Tangan kirinya kita mainnya bass Ya Atau boleh bass Boleh hanya satu nada Senyaman-nyamannya aja Misalnya kayak gini Nah Ya Nah Ini Chords 4 Basicnya adalah Chordsnya Chords 4 Tapi kita ambil Nah Jadi kita gak full disini Ya Karena Fanya udah diambil sama Yang atas Ya Nah Ini teknik-teknik ini Sering dipakai untuk Kita mengiringi Penyanyi teman-teman Nah F Ininya Ininya D minor Cuman Tangan kanannya pakai Chordsus 2 Nah Chordsus 2 lagi Nah Dan Ini sering banget dipakai Teman-teman Chordsus ini Sebenarnya tidak ada ketentuan Chordsus ini harus dipakai Di bagian mana Dan kapan dipakai Itu Tidak ada ketentuannya Teman-teman Yang kita perhatikan Adalah Karakter bunyinya Nah Karakter bunyi ini Yang nanti akan masuk ke otak kita Otak kita akan merekam Dan menghafal bunyi itu Nah Nanti otomatis Saat kita mendengarkan lagu Atau kita mengulik lagu Atau kita sedang belajar lagu Itu akan secara otomatis Ada penerapannya Ada penerapannya di saat kita bermain Aduh sorry Jadi ada Udah Udah kita memorize Gitu Chordsusnya Bunyinya Bunyinya begini Yang dua Bunyinya begini Yang keempat Itu di semua kunci Bunyinya kayak gitu teman-teman Ya Mau asus juga Asus dua juga gitu Nah Sama bunyinya Karakternya itu sama Ya kan Udah demomerize Kita pengen coba Ngiringin-ngiringin Nanti dia keluar sendiri Kesitu Dengan Kita mencoba-mencobanya Teman-teman Ya Atau Kita coba pakai yang lain Nah Pakai chord Misal A minor Teman-teman A minor D minor Terus Satu C Lima G Jadi Enam Dua Satu Lima Progresinya kita pakai itu Nah Kita coba masukin Susnya disitu Langsung pertama Masih enak Susnya kita pencet Di Pertama Nah Ya Tuh Bunyinya Bunyinya begini Bunyinya jadi Karakternya begini Bahkan Bahkan Kadang Untuk menyempurnakan bunyi Mas Chris mencetnya Kadang begini Kadang begini Nah Do Hasilnya begini kan Nah Bunyinya begini Do Nah Selanjutnya Selanjutnya Do Nih Asik teman-teman Oke kita sampai disini dulu aja Teman-teman Semoga teman-teman bisa berlatih Teman-teman bisa Mempraktekkan ya Dengan progresi-progresi Yang teman-teman buat sendiri Ada sus 2 Ada sus 4 Disitu Yang paling penting adalah Di Hafalkan Karakter suaranya Teman-teman Diresapi Kemudian Ya kita bisa Telinga kita bisa mendapatkan Feelnya Dari Chord ini teman-teman Dan Semoga Teman-teman bisa Mengaplikasikannya Di Lagu yang teman-teman suka Gitu ya Kita ketemu di kesempatan berikutnya Mohon maaf Kalau ada salah kata Salah kalimat Dan hal-hal yang tidak berkenan Di hati teman-teman Mas Chris mohon maaf Yang baru datang ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe Karena dengan subscribe Artinya teman-teman Membantu channel ini Menjadi lebih baik lagi Ketemu di video berikutnya Sehat salam Salam harmonis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax